Seperti ini kawan-kawan, ini tulas air yang tempat daripada persembunyian daripada tungau dan trip yang menyebabkan gercing daun kita harus potong. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! menerapkan keriting ini bunganya sudah cukup banyak nih kawan-kawan ini sudah keluar cabang atasnya sudah keluar juga seperti ini kendala yang kita hadapi di musim kemarau seperti saat ini adalah masalah air itu wajar bagi semua petani jadi kalau kekurangan air pada umumnya tanaman itu menjadi terhambat pertumbuhannya atau menjadi kerdil tetapi seperti yang sudah saya sampaikan walaupun tidak pernah ada hujan kita menerapkan sistem tepat guna dan tepat sasaran artinya kita selalu memberikan pengocoran interval lima hari sekali di lubang kanam ini dengan menggunakan bahan-bahan yang sangat super yaitu kita membuat racikan sendiri yaitu kotoran ayam kita rendam ditambah dengan E4 dan mulasa kita rendam kurang lebih 10-15 hari baru kita kocor per lubang ini sekitar 100 mili kawan-kawan tetapi kita tambah dengan asam amino dan kalha itu cukup efektif untuk mengatasi kekeringan kawan-kawan nah dimana kendala yang kita hadapi sebenarnya adalah hama daripada siput kawan-kawan karena ini merupakan lahan bekas jadi lahan bekas pertamanya adalah tanaman kubis kemudian cabai rawit kaliber dan sekarang cabai keriting ikut api karena banyak juga pertanyaan diantara kawan-kawan yang mengatakan bang bagaimana kalau menanam cabai di lahan bekas nah kita sudah buktikan menanam cabai di lahan bekas masih tetap optimal seperti ini bahkan bekas cabe ditanami cabai lagi tetapi ada perlakuan khusus ini tanpa olah-lahan sama sekali kawan-kawan tanpa penggantian musa atau memberikan pupuk tambahan di bedengan yang kita lakukan adalah sebelum melakukan penanaman kita mengisi yang namanya kompos kotoran sapi yang sudah dipermentasi dan dihaluskan kita isi di lubang ini dua sendok makan dan yang terpenting adalah kita melakukan penanaman cabai keriting ini adalah pindah lubang dulunya di sini cabai kaliber kawan-kawan rawit kaliber kita pindah di sini di sampingnya di tempat pupuk susulan nah tetapi kita isi kotoran sapi sebagai pemancing agar pertumbuhannya lebih cepat setelah kita isi itu baru kita langsung melakukan pengocoran dengan kalha kalsium asam umat jadi tidak berpengaruh buruk terhadap tanaman sehingga tanamannya seperti ini kalau mengenai masalah layu pusarium itu aman kawan-kawan tidak ada yang kena karena kita rutin melakukan pengocoran dengan asam umat seperti yang sudah saya sampaikan hama yang luar biasa adalah siput kawan-kawan karena ini identik lahan bekas jadi cukup lumayan bagus pertumbuhan cabainya penyemprotan hari ini kita menggunakan bahan-bahan seperti ini kita menggunakan empat bahan kawan-kawan ini sudah tidak asing lagi ini merupakan asam amino dan pupuk ceripurtaen mereknya adalah perimino ini dari PT Mitra Merdeka Tani ini sangat bagus sekali untuk tanaman cabai agar tanaman cabai tetap tumbuh subur serta mengatasi stres akibat cuaca yang sangat panas yang kedua untuk mengatasi daripada keriting virus gemini kita menggunakan insektisida bahan aktif abamektin murni kita menggunakan agrimex seperti ini sedangkan yang ketiga kita memakai yang namanya ultradap kawan-kawan dan yang keempat karena tanaman cabai sangat subur atau artinya di usia tanaman masih kecil seperti ini biasanya rentan dengan ulat geraya maka kita menambah namanya insektisida bahan aktif metomil dengan merek dangkai seperti ini nah dosis masing-masing ini adalah khususnya asam amino-primino ini kita memakai seperti biasa kita memakai satu tutupnya ini ini takarannya kurang lebih 30 mili untuk satu tengki semprot sedangkan untuk agrimex ini kita memakai hanya sedikit kawan-kawan 10-15 mili untuk satu tengki semprot sedangkan daripada ultradap kita memakai dua sendok makan atau sampai tiga sendok makan sedangkan a insektisida dangke ini untuk mengatasi ulat geraya kita memakai dua sendok makan yang pertama kita memakai ultradap seperti ini dua sampai tiga sendok makan aja satu dua kita pakai tiga aja tiga nah yang kedua insektisida dangke untuk mengatasi ulat geraya kalau ini kita pakai dua saja satu satu lagi sedikit dua oke kita cukup kita aduk dulu biar tercampur merata jika sudah tercampur merata dengan air seperti ini baru kita memakai yang namanya agrimex ini untuk mengatasi keriting serta papirus demi ini kita pakai ukuran satu tutupnya ini kurang lebih 10 mili bisa 15 mili juga bisa kita pakai 10 saja sudah cukup selanjutnya setelah ini kita aduk lagi baru memakai penyubur yaitu kita memakai asam amino dan pupuk cair protein kita memakai ini yaitu mereknya premino kita memakai satu tutupnya ini juga seperti ini warnanya oke usahakan diaduk biar benar-benar larut di dalam air jika sudah dirasa benar-benar larut baru kita tuangkan ke tengki semprot seperti ini kita tidak memakai perkat karena ini mesul kemarau kawan-kawan jadi aman tepatnya kita jangan lupa hubungannya kita jangan lupa hubungan kita saya bisa kaikan ini unit melepaskan kita hari ini melakukan penyepian dimana bertujuan untuk mengatasi keriting serta virus gemini dan agar tanaman cabai tetap tumbuh subur serta bisa berbuah lebat nantinya sudah selesai kita lakukan terima kasih kawan-kawan yang sudah ikut menyimak video ini disini kita hanya berbagi pengalaman cara merawat tanaman cabai semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama